Polisi menemukan selotip di tangan dan luka didahi korban usai penemuan jasad wanita di dalam mobil yang terbakar di Sukoharjo, Jawa Tengah. Diduga korban dibunuh sebelum dipakar di dalam mobil. Polisi berhasil mengidentifikasi jasad wanita yang ditemukan dalam mobil yang terbakar di Dusun Cendana Baru, Desa Sugihan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Korban diketahui berinisial IE, 42 tahun, warga Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, Jawa Tengah. Jasad korban ditemukan di jok belakang. Dalam olah TKP lanjutan, polisi temukan selotip di bagian tangan dan terdapat luka didahi kiri. Dalam olah TKP lanjutan, polisi memperluas mencari barang bukti sebab saat kejadian kondisinya hujan memungkinkan hilang atau rusaknya barang bukti. Menurut saksi bahwa korban yang ditemukan sudah tertetak di bagian belakang mobil dalam kondisi terbakar dan sudah tidak menyewa. Posisinya tangan terikat atau apa? Di hasil olah TKP, di tangan korban ditemukan solatip. Solatip? Solasi. Ada kotas luka? Dari pemeriksaan luar yang kami lakukan, terdapat luka didahi kiri korban. Mbakar itu ada api sedikit, karena ada yang tidak ada orang. Karena membuatnya tentu tempat madantan. Nah, madantan api, terus ambil selang itu disembron-sembron. Mbakar itu dipakar, di lihat-lihat, di dalam itu ada orangnya. Posisinya gimana Pak? Posisinya ya sudah seperti ini. Gosong atau yang... Yang kebakar. Guna mengetahui penyebab kematiannya, jasad korban dievakuasi ke rumah sakit untuk diautopsi. Sementara polisi masih mengumpulkan bukti-bukti dan meminta keterangan saksi maupun keluarga korban. Dari Sukarjo, Jawa Tengah, Wahyu Enro, Ainews melaporkan. Terima kasih sudah menonton!